Setelah hilang selama satu hari jasad seorang nelayan kerang, keakhirnya ditemukan tim Sargabungan dalam kondisi mengapung di perairan Silo Laut Asahan, Sumatera Utara. Korban tewas usai memperbaiki kipas baling-baling kapal. Suasana dramatis saat jasad seorang nelayan warga kota Tanjung Balai yang tersangkut jaring nelayan di perairan Silo Baru Asahan dievakuasi petugas. Tim Sargabungan telah mencari korban sejak Jumat lalu. Saat ditemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan bagian wajah korban mengalami luka sobek yang diduga terkena kipas baling-baling kapal. Hilangnya korban berawal saat nahkoda kapal meminta korban mengecek kipas yang diduga tersangkut sampah. Setelah korban turun dan mencoba memperbaiki kipas, korban tidak kunjung muncul ke permukaan. Jaring di perairan Silo Laut. Ada nggak luka-luka ini sendiri Bang? Untuk korban itu Bang, kita lihat ada bekas seperti terkena putaran profiler karena pada saat itu korban sedang mengecek profiler kapal. Korban dievakuasi ke dermaga panton bagan Asahan dan langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dikebumikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, AY News, Ngaporkan. Terima kasih telah menonton!